Halo guys, kembali lagi bersama aku Reiko Akhirnya collab Kimetsu no Yaiba udah rilis di OV Dan untuk sekarang, yang rilis itu baru skin Nezuko doang Untuk Tanjiro nya nanti, belum mari muncul banner Ini udah muncul banner nya ya, Kira Nezuko Kamado Jadi yang dapet skin nya itu si Kira Nah ini, ini lobby nya pun udah berubah ya Cuman gue gak tau nih kenapa gak gerak ya, biasanya gerak Oke kita lihat dulu skin nya ya Di bagian shop Kita lihat skin nya yang, nah ini Jadi mirip sama anime nya itu ya Jadi dia masuk ke dalam tas Tanjiro Jadi kecil dan dia bisa jadi gede Dan ini tampilan 3D nya, ini 3D nya bagus banget sih Terus kita lihat artwork nya bentuknya gimana nih Nah ini artwork nya ya, kalau misalnya 2D nya Kemudian kelebihan dari skin ini adalah yang pertama itu AOV Egg Demon Slayer dan ini bener-bener collaboration Yang kerja sama lisensi ya cuy ya Kemudian ada juga Equisite Skill Visual Skill nya bakal beda Stunning Skill Sound Akari Kitos Original Dubbing Jadi dubbing itu bener-bener sama dengan yang di anime nya Anime Ressembling Staging Dan Well Designed Recalling Move Jadi juga ada efek recall nya Cara dapetnya gimana? Tentu saja dengan gacha Nah tapi sekarang kita harus buka dulu tab event Ini buat dapetin free draw gitu Free gacha lah Nah kalian kebagian Finding Nezuko dan Free Draw Jangan lupa di collect Nah ini pink scroll ya Terus kalau misalnya gue punya Nezuko Kamado Atau punya Tanjiro nantinya Gue bakal bisa dapet ini nih Emoji gitu loh ya Gacha nya dimana bang? Dibagi sini nih ada tulisan Nezuko Kamado nih Nah ini selalu kalau misalnya di belakang itu ada suara motor segala macemnya Karena gue gak tau kenapa jam-jam segini itu banyak banget motor yang lewat Yang kebetulan juga di rumah gue lagi ada perbaikan Nah kita lihat Ini ada videonya ya Ini gak penting takut copyright musik segala macemnya ya Nah ini dia gachanya Jadi Nezuko itu sembunyi di balik box itu Dan kita harus nebak Dan rewardnya itu ada disini nih Totalnya reward semuanya itu ada 20 Tapi kalian gak bakal bisa dapet reward yang sama Jadi seapes-apesnya kalian Itu kalian maksimal itu bakal draw 20 gitu Kalian emang apes gitu Tapi kalau misalnya hoki ya bisa dapet gitu loh Dan juga yang harus kalian tau ini ada trick gachanya nanti ya Bukan trick sih Tapi yang harus kalian ingat aja nanti Semoga gue dapet Ini kita masih free gacha ya Ini gak perlu di ask Oke Nezuko gak ada disana Gagal dapetnya trial Oke baru satu kali gacha Itu Nezuko nya sembunyi Ini emang kagak bisa ditebak Emang kenceng banget anjir puternya Dapet trial lagi efek kill Tuh Nezuko di sebelah kanan Ya gimana kenceng banget loh Nah ini udah pake voucher ya Jadi satu kali gacha itu ternyata 29 voucher Ini bakal naik gak sih Naik Ternyata gak naik ya Tetap 29 nih Dapet Nezuko trial Nah kalian bisa liat nih Yang rewardnya itu udah ke checklist Jadi kita gak bakal bisa lagi dapet adi yang sama Oh naik tuh Jadi 49 Jadi kayaknya setiap beberapa kali gacha itu rewardnya bakal naik ya Dan sekarang naik lagi Apa nih Kamu nge trigger special offer Nah ini nih yang gue kasih tau Jadi nanti bakal muncul yang namanya special offer Dan kalian pastiin confirm Karena ini cuma muncul satu kali doang Jadi jangan lewatin kesempatan ini cuy Confirm Jadi kita bakal langsung nge draw 3 kali Yang harusnya 200 voucher Ini cuma 99 voucher doang Oke Confirm Oke ini Ya gak ada yang dapet cuy Ayo lah Seenggaknya Ya minus 3 minus 5 gitu Agak mending lah ya Nah kita dapet efek kill Yang ini permanent ya Karena gak ada tulisan trialnya 299 voucher cuy Nah ini Nezuko recall Bagus banget jir Gue penasaran Dan akhirnya kita dapet Nezuko dong Yep Kita dapet Nezuko cuy Nah akhirnya player Kurohiko mendapatkan Nezuko Kamado limited skin Jadi skin ini limited ya cuy Kalian gak bakal bisa lagi dapet ke depannya Kecuali mereka Ngelakuin kolaborasi lagi Gue tetep gacha Kenapa bang Karena gue pengen dapet semua rewardnya cuy Gue pengen ini nih Pengen dapet avatarnya juga Waduh gila 299 voucher Nah gue dapet avatarnya Berarti kayaknya tadi gue dapet Nezuko itu di minus 3 lah ya Nah ini karena gacha terakhir Gue pasti dapet yang ini nih Oke Gue udah dapetin semua rewardnya Kayaknya tadi voucher gue sekitar 5000an sih ya Sekarang sisa 2800 Nah ini hero nya bakal belum ada Tapi dia masuk ke mail dulu ya cuy ya Jadi masuk ke mail ke sistem Kita collect call aja Iritated Nezuko use Equip Ini emoji nya Aduh emoji nya pada bagus semua ya Kita pakein disitu aja deh Ini 7 hari Nah ini dia Gue gak tau kenapa ini koneksi Di tempat gue di kampung Agak lemot ya cuy ya Kita share dulu tentunya Kita mau nge-share ke temen kita Di facebook nanti ya Nezuko recall use Jadi ternyata recall nya itu Gak hanya bawa anda di skin Tapi juga ada custom recall nya cuy Bisa kalian pake di berbagai hero nantinya Nezuko kill use Tentu saja kita pake Efek larinya ada gak sih Kayaknya gak ada efek larinya Oh iya border nya juga gak ada ya Kayaknya nanti pas di Tanjiro Soalnya pas collab anime Itu biasanya selalu ada border nya cuy Nah ini dia Nezuko Kita pamer ke temen-temen kita Mana yang udah dapet kamado Nah kita pamer dulu Nezuko nih boss Nah terus juga disini Jangan lupa ganti juga ya Kita ganti tentunya Dengan skin Assassin si Kira Skinnya yang ini Jadi supaya Pas orang ngeliat profile kita itu Muncul kayak gini cuy Ini tuh sekarang Gue gak mainin di gameplay ya cuy Kita bakal review skin nya Di custom match aja Karena gue sekarang lagi di kampung Agak ribet nih semuanya cuy Jadi buat ke training mode itu Pencet quick match Kemudian disini ada training camp Nah ini dia ya Kita pilih yang hero training Gue baru tau nih Ternyata agak baru nih tampilannya ya Assassin Kira Nah kalian liat nanti ya Bahwa kalian yang belum pernah main Alve Eh lupa cuy Salah wey Skinnya pake dong Nah ini dia skinnya Nah ini dia Nezuko cuy Dan ternyata disini Desainnya yang gede cuy ya Ini kok lemot banget nih Kita beli sepatu dulu deh Nah ini Kira ini emang buildnya magic ya cuy ya Nah ini cara jalannya Baik banget sama Nezuko ya Cuman ini badannya emang gede ya Bukan pake yang kecil Karena kayaknya kalo pake yang kecil Itu jadi kayak skin pay to win dong ya Karena desainnya kecil gitu gak keliatan ya Wah ini desainnya bagus banget sih Apalagi rambutnya itu ya Jadi pertama kita coba dulu dari skill 1 Jadi skill 1 nya dia bakal lompat Dan ninggalin bayang di belakang Yang nantinya tuh bayangnya bisa kita panggil Atau bakal dateng sendiri Yang itu bakal ngedamage nih Kayak gini nih Nah tuh Terus kemudian skill 2 Nah skill 2 nya ini dia bakal bikin bayang kayak gitu ya Ini juga ngedamage nih sebenernya Kita coba ya Nah tuh Itu bakal ngedamage juga tuh Dan ini sound effect nya juga cuman Doang cuy Karena emang di mulutnya kan ada Ini ya Ada bambu ya Kita coba dengerin ya Enak banget anjir Pugisih suaranya co Cuman Gitu doangnya Jadi kita coba lagi ya Jadi skill 3 nya itu dia bakal nyerang sebenernya Bakal ngedamage Terus bakal ada 3 bayangan Dan setelahnya itu ke si Nezuko ini gak bakal bisa ditarget Kalian misalnya tuh Di atas kepalanya kan ada bambu gitu ya Itu dia gak bisa ditarget Dan yang terakhir skill 3 Apakah skill 3 nya bakal bikin Nezuko dia jadi kecil? Kayaknya sih enggak Karena itu mungkin bakal jadi pay to win ya Kita coba pake ulti Yang biasanya Kalo di collab anime lain Itu bakal ada kayak efek bannernya cuy Nah tuh ada di sebelah kiri ya Ada Nezuko yang berubah jadi iblis gitu Dan ini emang skill ulti nya kira itu Dia bisa nembus dinding cuy Lihat tuh larinya Cuman kalo misalnya dia dibikin Jadi kecil kayak di anime Yang dia dikejar sama siapa gitu Gue lupa ya Nah itu kayaknya bakal epic banget sih Cuman menurut gue pribadi sih Bakal pay to win ya Kayak Jadi gak keliatan dong anjir Emang sih mungkin Kalo dibikin jadi lebih kecil Hitbox nya bakal dibikin tetep sama gitu Biar adil Cuman ya Tetep aja gak adil Gak keliatan soalnya cuy Dan yang terakhir tentunya efek recall ya Eh wih Bisa attack nya belum cuy Lupa gue Jadi kalo misalnya pas lagi gini tuh Dia bisa nyerang bayangan gitu ya Nih coba liat Tuh Jadi kayak iblisnya gitu loh Yang nyerang Itu kalo misalnya kita pake skill Yang skill 2 ya Ini sebenernya dia pake melee kok Nih Nyerangnya pake kaki Wajir Nah itu dia ya Nyerangnya pake tangan Pake kaki Nizuko kan kaki itu kuat banget ya Yang pas dia main bola itu loh Eh ada ding Ternyata suaranya Barusan pas ngeluar di skill ulti ya Gimana sehariannya ya Ngomong pas lagi ada bambunya Apa bambunya dilepas ya Oh enggak ding Gila keren banget Jadi ini skinnya Aku juga gak sabar sama Tanjiro nanti ya Tanjiro kan dia pake pedang ya Dan efeknya ada yang air Ada yang api Itu bagus banget sih Dan yang terakhir itu efek recallnya Nizuko Kita coba ya Oh ternyata dia jadi kecil itu Pas di efek recallnya cuy Ya emang sih Soalnya Yang jadi kecil itu emang Menurut gue harus banget Ada di dalam gamenya Kalo misalnya lu collab sama Si Kemetsu no Yaiba ya Jadi ternyata dimasuki ke dalam recall Kalo jadi recall sih Harusnya gak bakal ada Pay to win segala macemnya ya Ini lucu banget sih Jadi masuk ke Dibilang lemari Bukan Dibilang tas juga Masa gitu ya Oke segini dulu video dari gue Tentang Nizuko Nantinya gue bakal gacha lagi Untuk Tanjiro ya guys ya Dan nanti kalo misalnya Gue udah balik kampung Mungkin gue bakal mainin ini Sambil live Tidak pasti coy Gue udah punya berapa Banyakan ini ya disini Lupa Tidak pasti coy Tidak pasti coy Tidak pasti coy Tidak pasti coy